Seorang bocah di Aceh Timur Aceh berinisial R9 tahun dibacok saat mencegah ibunya diperkosa pada Jumat 9 Oktober 2020. Pelaku pada hari ini Minggu 11 Oktober 2020 pagi berhasil ditangkap tim gabungan Polones Langsa di tempat persembunyiannya. Pelaku berinisial S36 tahun merupakan warga setempat dia ditangkap sekira pukul 9 lewat 10 waktu Indonesia Barat di lapangan sepak bola gampong Alwe Gading Kampung kecamatan Birembayeun Aceh Timur. Dikutip dari Serambi News Kapolres Langsa AKBP Giarto melalui kasat reskrim Ibtu Arif membenarkan tersangka pembunuh anak dan memperkosa ibunya itu telah ditangkap. Diketahui pelaku telah diburu aparat sejak Sabtu 10 Oktober 2020 pelaku ternyata belum sempat kabur ke luar daerah. Saat ditangkap pelaku bersembunyi tidak jauh dari daerah tempat tinggalnya keberadaan tersangka es dikabarkan ada di sekitar lapangan sepak bola gampong Alwe Gading Kampung. Aparat yang telah mengepung keberadaannya berhasil meringkus tersangka es dan kini sudah dibawa ke Mapolres Langsa. Terkait di mana tersangka es membuang jenazah anak korban yang telah dia bunuh sampai sekarang tersangka belum mau memberitahukannya. Diberitakan sebelumnya pria pengangguran berinisial es diduga membunuh bocah lelaki berinisial R9 tahun. Setelah itu ia memperkosa ibunya yang berinisial D28 tahun. Kasus pemerkosaan dan pembacokan ini terjadi di kecamatan Bireumbayen pada Jumat 9 Oktober 2020 malam. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!